Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang teknik di video kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci sub ya teman-teman dan untuk kasusnya itu mesin cuci ini berputar tapi ketika ada beban ataupun ada air dia itu tidak mau berputar ya Nah di video kali ini saya akan coba praktekin ya bagaimana caranya mengecek dan juga memperbaikinya ya Nah disini untuk ketika kosongan mesin cuci ini bisa berputar ya teman-teman dan untuk mengetahui kalau misalkan ada beban dia itu tidak mau berputar kita tekan saja ya seperti ini nah putarannya itu kita tekan nah dia itu tidak mau berputar ya meskipun nah ini anggap aja kita tekan seperti ini ada beban ya Nah ini kemungkinan kalau seperti ini tuh terjadi fanpelnya itu kendor ya ataupun eh gimana ya di fanpelnya itu intinya itu kurang kurang gigit ya temen jadi kendor nah kalau misalkan teman-teman itu sama kasusnya seperti ini nah langkah yang perlu teman-teman lakukan teman-teman bisa buka cover di bagian belakang ya Nah tuh dari sini kita sudah kelihatan ya Nah bahwa fanpelnya itu udah mulai kendor ya Nah kalau misalkan putarannya seperti ini itu tidak ada kaitannya dengan kapasitor ya teman-teman jadi yang perlu teman-teman pertama kali cek teman-teman bisa cek pada bagian fanpelnya ini nah nah disini ini udah kelihatan ya fanpelnya ada kendor tuh kita tekan seperti ini kendor harusnya eh seret ya kalau misalkan kita tekan-tekan seperti ini ya tuh kendor ya Nah eh ada dua opsi ya temen untuk mengerjakan yang fanpel kendor seperti ini yang pertama itu kita bisa menyetel kalau misalkan kita setel itu enggak enggak ada pengaruh atau masih 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 pelan ya muternya teman-teman bisa belikan fanpelnya ya dan untuk settingan penyetelannya itu teman-teman bisa lepas dulu ya untuk karet fanpelnya ini ini caranya tinggal kita putar seperti ini nah tinggal kita putar otomatis nantinya fanpel itu akan terlepas ya teman-teman oke sudah kita lepas ya untuk fanpelnya nah mari kita lihat ya untuk fanpelnya bagaimana karakter ada fanpel yang rusak ataupun yang masih bisa kita pakai nah disini untuk fanpelnya masih bagus ya teman-teman dan untuk ukurannya A33 ya tuh ukurannya A33 nah disini fanpelnya masih bagus nah kalaupun teman-teman mau mengganti ataupun membelikan ya teman-teman bisa belikan kalau misalkan itu pendor teman-teman bisa belikan ukuran yang A32,5 ya jadi eh nanti turunnya itu enggak enggak sampai banyak-banyak ya Nah lalu yang perlu teman-teman lakukan teman-teman bisa kendorin ya semua baut nah ini ada tiga baut yang 123 ya Nah itu semuanya teman-teman kendorin nah kalau sudah dikendorin ya baut ketiganya tadi Nah teman-teman bisa miringkan mesin cucinya nah teman-teman bisa cek di bagian bawah sini di sini adalah baut pengunci setelan ya Nah ini juga bisa kita kendorin ya teman-teman nah ini nggak perlu kita lepas cukup kita kendorin saja nah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan teman-teman eh bisa saya dorong ya eh dinamunya itu didorong ya didorong berlawanan dari arah pulinya ya Nah ini ini udah saya dorong tuh tuh jadi di mentokin ya di mentokin eh di mentokin masuk ya Nah Hai Oke kalau misalkan sudah mentok teman-teman bisa tahan ya dinamunya lalu eh teman-teman bisa udah eh apa namanya baut lagi kencengin lagi ya baut yang ada di sini Nah tuh ini udah ada perbedaan ya teman-teman tadi ada di bagian tengah sekarang udah mentok ya udah mentok ke kiri tuh udah mentok ya Nah selanjutnya kalau sudah mentok seperti ini teman-teman tinggal kencengin ya udah dikencengin lagi itu nah ini harus bener-bener kenceng ya karena nantinya kalau enggak terlalu enggak kenceng nantinya akan terlepas lagi ya untuk penyetelannya nah eh selanjutnya teman-teman bisa kencengin lagi baut tiga baut tadi yang masuk ke dinamo ini ya jadi udah selesai dikencengin lalu kalian bisa pasang kembali untuk karet funbelnya nanti kita akan kasih tahu ya perbandingannya eh dengan yang pertama tadi nah ini sudah sudah kepasang ya dan tonton bisa lihat ya perbedaannya dengan yang tadi itu sekarang lebih kenceng ya selanjutnya kita akan coba tes kita akan coba langsung hidupkan aja sambil kita tekan nah tuh tangan saya udah enggak kuat ya jadi kita lihat di putaran baliknya kita tekan lagi nah tuh di sini kita tahan udah muter terus ya jadi enggak mau berhenti artinya sudah kuat putarannya ini teman Nah selanjutnya kalau misalkan kita setel mentok seperti ini tuh masih belum apa namanya masih belum yang kuat ya Nah teman-teman bisa ganti ya ukurannya ukuran funbelnya Oke mungkin itu saja ya video dari kami semoga bermanfaat ya jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like nya dan juga subscribe nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh